Intro Pembahasan 1.1.1 tentang ukuran letak Diketahui dan ditanyakan apakah yang dimaksud dengan ukuran letak Apakah hanya desil dan kuartil Proses ingat kembali tentang ukuran letak Rumusnya adalah identifikasi seluruh macam ukuran letak Oke kita lanjutkan Untuk cara selanjutnya kita buat di lembar baru ya Untuk langkah yang pertama Kita akan mencari atau mengingat kembali materi tentang ukuran letak Nah langkah satu ini kita akan mengingat kembali Apa itu ukuran letak Langkah satu bahwa ukuran letak Ukuran letak adalah Ukuran untuk melihat Ukuran Untuk melihat Untuk melihat Di mana letak Di mana letak salah satu data Untuk melihat Di mana Letak Salah satu Datum Di dalam data Nah ini kita harus mengingat kembali Apa yang dimaksud dengan ukuran letak Kemudian selanjutnya langkah yang kedua Kita akan mengidentifikasi Apakah hanya desil dan kuartil saja Yang ada di dalam ukuran letak Nah bahwasannya kuartil Kuartil itu Kita bisa menyebutnya menjadi median Median atau Nilai tengah Nah itu namanya kuartil Kemudian desil Desil itu Maksudnya adalah Nilai yang membagi Serangkaian data Menjadi 10 bagian Nah ini Membagi data Membagi data Menjadi Menjadi 10 bagian Namanya desil Nah masih ada Yaitu Persentil Nah Persentil ini Membagi Data Menjadi Berapa Kalau persentil 100 bagian Nah Kemudian setelah itu Setelah kita mengetahui Setelah kita menjawab langkah-langkah 2 Maka kita akan lakukan kesimpulan 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 yang diperoleh Jadi Ukuran Letak data Ada Kuartil Desil Dan Persentil Ty Sub indo by broth3rmax